Halo selamat siang menjelang sore moms dan dad semua selamat bergabung di sesi ketiga facebook live nakita.id pada hari ini bersama saya Sinta Duyayu jurnalis nakita.id nah pada sesi terakhir ini kita akan membahas mengenai bahaya keputihan saat hamil nih ini seringkali diabaikan gitu ya atau dianggap reme gitu karena keputihan merupakan suatu cairan yang memang seringkali keluar pada area kewanitaan seorang wanita gitu jadi ketika hamil mengalami keputihan dianggap menjadi sesuatu hal yang wajar padahal ada beberapa penyebab keputihan yang jadi bahaya gitu ya ketika hamil tapi sebelum untuk membahas hal tersebut lebih jauh jangan lupa untuk follow sosial media kami di instagram at nakita.id, facebook nakita.id, youtube nakita channel dan juga podcast kita di spotify obrolan podcast obrolan meja makan nah bagi para moms yang mungkin punya ide atau ingin bertanya atau ada masukan bisa nih ketikkan saja semuanya itu di kolom komentar nanti siapa tahu gitu ya ide-ide dari moms dan semua akhirnya nah kita harus bahas apa sih kedepannya nanti bisa kita fikirkan dan siapa tahu kita bisa bahas bareng-bareng di hari Senin mendatang nah keputihan selama kehamilan adalah hal yang umum terjadi pada setiap trimester gitu ya namun jika keputihannya terlalu banyak ataupun bau bahkan warnanya tidak normal gitu ya itu patut sekali diwaspadai moms karena bisa jadi keputihan itu menandakan adanya suatu infeksi nah infeksi ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius bagi moms dan juga sambuah hati di dalam kandungan lalu apa ya kira-kira bahayanya keputihan saat hamil nah sebelum membahas bahayanya moms juga perlu tahu nih ciri keputihan yang normal dan tidak normal selama hamil keputihan saat hamil yang normal ditandai dengan bentuknya yang encer warna keputihan mirip susu dan baunya ringan jadi perlu diingat gitu ya warnanya itu mirip keputihan seperti susu dan juga bentuknya yang encer dan baunya ringan alias tidak menyengat nah kondisi ini mulai muncul saat moms hamil muda jadi biasanya memang ketika hamil muda gitu ya itu biasanya ditandai dengan keputihan yang lebih banyak dari biasanya gitu jadi kalau misalkan moms mau tahu gitu ya atau curiga kira-kira diri saya hamil atau enggak sih itu bisa dilihat apakah misfi moms mengeluarkan keputihan lebih banyak dari biasanya atau tidak tapi bukan berarti orang yang mengalami keputihan juga dapat langsung diklaim sebagai orang yang hamil gitu ya enggak juga karena keputihan itu banyak sebabnya juga moms selain kehamilan keputihan yang keluar dari kemaluan ataupun misfi dari seorang wanita itu bisa disebabkan oleh kecapean ataupun bahkan stres gitu nah moms juga perlu waspada jika keputihan moms saat hamil tidak seperti yang disebutkan tadi apalagi kalau warna keputihannya itu cenderung kuning, hijau, atau coklat dan berlangsung lebih dari satu hari jadi kalau misalkan dilihat gitu ya warna keputihan namanya juga putih harusnya ya warnanya putih susu gitu ya kalau misalkan warnanya justru kuning, hijau, coklat itu perlu banget untuk moms cari tahu penyebabnya dan harus lakukan pengecekan di dokter selain itu tekstur keputihan yang tidak normal adalah lebih kental mirip keju cottage nah keputihan saat hamil baunya juga amis atau tidak sedap disertai gatel atau nyeri pada vagina vagina sakit atau panas saat buang air kecil dan berhubungan seksual dan biasanya disertai dengan kram ataupun nyeri perut jadi kalau untuk melihat gitu ya apakah keputihan saat hamil ini berbahaya atau tidak bisa dilihat dari warnanya tadi, bentuknya dan juga jumlahnya gitu ya dan juga baunya nah jika moms merasakan tanda keputihan yang tidak normal di atas yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya segera konsultasikan ke dokter gitu apakah keputihan yang moms alami normal atau enggak jangan sampai moms diamkan begitu saja dan justru bisa datangkan bahaya untuk kehamilan yang sedang moms jalani lalu kira-kira apa ya bahaya keputihan sendiri saat hamil gitu keputihan yang abnormal nah salah satu bahayanya adalah keputihan saat hamil dapat beresiko sebabkan infeksi pada bayi yang masih dalam kandungan nah infeksi dapat menyebabkan komplikasi seperti bayi lahir prematur, rendahnya berat badan bayi atau bahkan kematian janin jadi kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya kalau keputihan itu merupakan hal yang sepele padahal itu bisa sebabkan kematian pada janin loh moms kalau misalkan keputihan yang moms alami tidak normal seperti yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya ciri-cirinya nah selain itu keputihan saat hamil yang disebabkan oleh infeksi juga dapat meningkatkan resiko infeksi pada ibu hamil seperti infeksi saluran kemi ataupun infeksi panggul jadi perlu diketahui gitu ya keputihan ini bukan hanya sebabkan bahaya bagi ibu hamil tapi juga pada janin nah ketika ibu hamil mengalami infeksi panggul itu pasti bak rasanya bakalan menyiksa ataupun gak nyaman gitu ya dan beresiko terhadap kehamilan yang dijalani nah kira-kira gimana sih cara mencegah keputihan saat hamil sebenarnya gak ada salahnya gitu ya gak ada yang perlu dikhawatirkan gitu selama keputihan yang terjadi itu atau yang dialami ibu hamil itu normal tidak berbau warnanya juga baik jumlahnya juga tidak terlalu berlebihan tapi kalau misalkan keputihannya dirasa tidak sehat itulah yang harus berbahaya tapi kalau misalkan keputihan juga harus apa ya dicegah karena kalau misalkan sering keputihan bisa membuat vagina menjadi lebih sering lembab dan ketika lembab itu bakteri akan bersarang disitu dan menyebabkan infeksi jamur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati